Ayo kita mau coba ini dalam satu pohon mampu berbuah dengan bobot berapa ya Hai timbangannya sih Eki sabar 0 kita lihat nih ntar kita kita rupa dulu ya yang paling super wajah rata-rata dan berrata-rata Oke juga nol itu tiga ya Pak nol Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani dimanapun anda berada jumpa lagi dengan channel Tunas Tani Indonesia channel yang berbagi informasi seputar dunia pertanian semoga video-video yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi sahabat Tani semua Oke sahabat Tani pada video kali ini adalah video part kedua lanjutan dari part pertama yang sudah kita buat video kali ini fokus membahas tentang pemupukan dan bobot tanaman melon kita di usia 50 hari setelah tanam tadi kita sudah sepil soal hama penyakitnya cuma nyemprot dua kali antisipasi jangkrik dan apa Pak yang tadi lupa ya pemupukan lalu kita mau tanya soal pemupukan ini usianya berapa Pak kalau ini umur hari ini umur 50 50 siapannya nanti usia biasanya umur 62 65 itu sudah siap berarti 12 hari lagi lagi Pak ya Aduh makan lagi tapi biasa kita itu tertariknya saat senang seperti itu enggak tahu perjuangannya itu Oke kembali ke topik saya mau tanya soal pemupukannya Pak sampai usia 50 hari ini sudah mumpuk berapa kali Pak saya biasanya mau pokok itu 10 hari sekali Oke kita tanam satu ST baru 10 hari kocor kocor dosisnya Pak kalau saya dosis sendiri NPK 4 kilo untuk per drum 200 liter siap NPK setiap tanaman kena itu sekitar 240-250 mili Oke itu untuk pemupukannya intervalnya saya akan 10 hari sekali dengan dosis yang sama Pak Oh itu nantikan ada penambahan keno merah atau Oh ya saya sebut merek aja ya enggak papa merah sama keno putih bro segampang itu bro enggak sesulit di open file bro kalau di open file saya sendiri juga ya selalu jatuh bangun kalau di open file itu ngomong nominal juga jatuh juga banyak dapat juga banyak tapi kan enggak ada jaminan gitu kalau di Greenhouse jatuh pas kita 70-90 persen insya Allah berhasil siap Pak untuk ini saya akan lihat kalau di open file itu kita lanjarannya itu harus kokoh ini dengan begini ini dengan hanya dengan tali apa enggak takut roboh kena angin atau dan seterusnya enggak kalau kan disini kan sudah ada ini kita kita pakaian Oh iya cuman untuk buah kita kita tambah gantungan Oke Oke berarti ini salah satu keunggulan penggunaan Greenhouse kita dapat mengantisipasi soal angin yang bisa kemungkinan merobohkan ini Pak ya Oke bos kita nanan bos keapus-apus bos ayolah semangat bikin Greenhouse nanti kita Hai saya akui untuk pembuatan video ini pasti tidak 100% informasi terserap kita hanya bisa membuat pendahuluan soal informasi awal bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya silahkan nanti kolom komentarnya terbuka nomor teleponnya nanti saya sepilkan bisa langsung datang ke lokasinya juga seperti itu ya sahabat-sahabat nanti yang belum paham bisa bertanya langsung ke Mas Arief kita mau coba ini dalam satu pohon mampu berbuah dengan bobot berapa ya timbangannya sih iki sabar nol kita lihat nih ntar kita kita rupa dulu ya yang paling super wajah rata-rata dan berrata-rata Oke kita lihat nol eh kok tiga angkat masih 1,9 1,9 lah ya rata-rata 1,9 ngangkat ini loh 1,9 toh bro kita nanan bro dua kali sepree sambil dua kilo per kilonya harga Piro masih Rp20.000 20.000 kima masih kira petang pulau patang pulau hewu satu biji tinggal tinggal dikali targeterah petali Pak Itar gede jabat nol kalau ini kan memang grid akan 15 sampai dua setengah itu kira masih 1,4 1,6 asli 1,6 ini akan tadi saya hitung ada 11 baris Pak ya ada 11 gulut Nah itu ada itu satu barisnya satu gulutnya berapa pohon Pak ini kan panjang gulutannya kan 15 atau 20 meter ya meter dibagi 40 kurang lebih sekitar 40 40 tanaman oke 46 per gulut Pak ya berarti satu gulut bukan bukan per gulut ini kan ada dua saya bagi jadi dua jadikan satu gulut ini kurang lebih 80 90 Oh ini ada satu gulut dua baris ya Pak ya berarti 40 kali 28 puluh pohon tinggal ngali tadi dua kilo rata-rata satu kilo setengah berani Pak atau lebih berani nah berarti kalau soalnya yang lahan kedua kan saya single row Oh ya berani kalau biar satu setengah itu masih berani targetnya Pak dari greenhouse ini dapat berapa target saya sendiri ini sih enggak mulu-mulu cuma satu ton setengah bisanya nanti tuh rezeki lagi tuh satu ton setengah kali 20 30 yang ingin berarti dua bulan Oke tapi sorry Pak ini supaya enggak rubah Greenhouse nyata di ukuran berapa lupa weh 15 kali 48 15 kali 48 itu Bro 15 kali 48 dengan investasi awal 50-60 juta setiap kali panen bisa dirata-ratakan kita mendapatkan 22 juta ini bukan pingin-pinginan kita enggak mau ngajak yang aneh-aneh kita sengaja mau menyebarkan virus ini wirausaha di bidang pertanian toh jadi ini pure enggak ada mau ngajak apa-apa kita cuma sekedar berbagi varietas ita non ya Pak ya nanti kalau memang mau butuh belajar silahkan datang langsung kepada Mas Arief alamatnya di desa Sukowati kecamatan Mantub Kabupaten Lamongan Pak sementara ini Bapak punya berapa greenhouse kalau saya masih punya satu satu tahun depan mau nambah satu lagi Oke sementara yang diawasi Pak yang mitra sama jenengan kalau yang mitra ada tiga-tiga nanti ada dua lagi yang di daerah Lamongan itu ada mau bikin dua-dua siap itu bos jadi beliau selain punya lahan sendiri greenhouse sendiri beliau juga ikut mengawasi di greenhouse nya teman-teman yang lain mau bermitra karena nanti kita jualnya di pasar itu rolling Pak ya kalau punya Pak Arief habis itu mitra itu tujuannya untuk pasar-pasarnya tidak keputus jadi begitu Oke teman-teman untuk lo info lebih lengkapnya bisa di kolom komentar atau datang langsung ke lokasinya Mas Arief boleh Pak kontak persennya nanti tak sematkan bisa mau Oke dengan tak semarkam Oke siap Oke terima kasih semoga bermanfaat semoga bermanfaat teman-teman muda tetap optimis di bidang pertanian sayang sekali untuk teman-teman yang tidak tertarik di dunia pertanian ini pak sekde saja tertarik apalagi yang lain Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati